Tapi diantara hal yang membantu kita untuk merasa ringan jika kita terkena musibah, kita renungkan bisa jadi musibah yang menimpa kita itu dalam rangka untuk mencegah musibah yang lebih besar. Musibah yang menimpa kita bisa jadi dalam rangka mencegah musibah yang lebih besar. Sebenarnya ada para ulama tentang kisah seorang panglima yang anak buah dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Dia punya anak buah, diantara anak buahnya ada seorang jagoan, panglima. Dia lagi naik di atas rumahnya, tiba-tiba dia jatuh dan kakinya patah. Di atas rumah jatuh, kakinya patah. Datanglah seorang ulama bernama Abu Khilabah, seorang tabi'in, mengatakan, sabar, bisa jadi Allah mengedai kebaikan bagimu dengan musibah ini. Maka dia berkata, apa kebaikan yang Allah kendaki kepada aku sementara kedua kakiku patah? Kebaikan apa? Ternyata benar, tiga hari kemudian ada surat datang dari Ubaidillah bin Ziyad, menyuruh dia untuk jadi panglima memimpin pasukan untuk menghadang cucu Nabi Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Maka dia bilang, gimana saya mau menghadang Husayn? Sementara kaki saya patah, saya gak bisa memimpin pasukan. Akhirnya dia dikasih uzur. Sebelas hari kemudian dapat kabar Husayn terbunuh. Baru dia kemudian muji Allah. Dia bilang, Rahimallah Abu Khilabah. Sungguh benar Abu Khilabah. Musibah yang menimpaku ini menghindarkan aku dari musibah yang lebih besar. Seandainya aku sehat, aku yang akan memimpin pasukan tersebut untuk membunuh siapa? Cucu Nabi SAW. Allah selamatkan diri daripada musibah yang lebih besar. Dengan diberikan musibah yang lebih ringan. Sama seperti cerita yang sering disampaikan oleh para ulama tentang kisah seorang raja yang punya menteri yang selalu kalau ada apa masalah, dia mengatakan Al-Khayr Khilatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah SWT. Setiap orang yang terkena musibah, dia datang ke nasih hati. Wahai, yang terbaik pilihan Allah. Orang yang terkena musibah, dia datang lagi. Yang terbaik pilihan Allah. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya terputus. Maka dia datang kepada raja, jadi wahai raja, jari anda terputus, itu yang terbaik bagimu. Maka raja pun tersinggung. Apa? Jadi saya putus, kau bilang yang terbaik bagi saya, jadi saya hilang. Maka akhirnya sang menteri dipenjara. Karena raja emosi. Waktu dipenjara, dia berkata yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya dipenjara adalah yang terbaik. Raja kebiasaannya adalah berburu. Dia bawa sebagian orang-orang dekatnya untuk berburu. Suatu hari dia berburu hewan, dia tidak sengaja sampai keluar daerah kekuasaannya. Sambil tiba satu kabilah, yang kabilah tersebut menyembah ruhruh atau menyembah arwah-arwah syaitan. Dan kabilah-kabilah tersebut ingin mencari tumbal untuk ditumbalkan kepada sesembahan mereka. Akhirnya mereka tangkap raja dan anak buahnya. Satu-satu dibunuh untuk ditumbalkan kepada yang mereka sembah. Tiba saatnya mereka ingin menjadikan raja sebagai tumbal, mereka dapati raja ternyata cacat. Jarinya kurang satu. Kata mereka orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan apa? Tumbak. Akhirnya suruh pulang. Kata raja benar perkataan menteri. Yang terbaik adalah pilihan apa? Allah. Seandainya jariku tidak putus, mungkin saya sejati apa? Tumbak. Dia baru ingat perkataan menteri tersebut. Akhirnya dia pulang, segera dia ketemu menteri. Dia mengatakan benar perkataan anda menteri. Jadi saya hilang itu yang terbaik bagi saya. Kalau tidak saya sudah mati. Tapi kamu bagaimana? Kamu di penjara kok yang terbaik bagimu di penjara? Kata menteri, kalau saya tidak di penjara, saya ikut juga sama kamu. Dan saya akan disembelih juga sama mereka. Jadi yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini harus kita renungkan bahwa ini bisa jadi musibah yang menimpa kita dalam rangka menolak musibah yang lebih besar. Ada seorang lelaki, dia pergi mengantar kawannya ke bandara. Tahu-tahu delay dua jam. Delay dua jam. Padahal dia ada kesibukan yang dikerjakan di rumah. Delay dua jam musibah. Dia akhirnya pekerjaan tertunda. Akhirnya dia telah temannya pergi, dia pulang sampai di rumah. Ternyata rumahnya sudah kerampokan. Orang-orang, beberapa orang masuk, perampok masuk, kemudian mengambil hartanya, dia terlambat. Maka dia bilang, aduh, gara-gara teman saya itu. Coba kalau saya tadi pulang ke rumah, ya sudah. Saya bisa tidak dirampok. Alihnya ada tetangga yang itu guriyahi. Ente kalau di rumah, emang pencuri-pencuri itu baik-baik. Bila ente tunggu sebentar, saya ambil barang ente. Ente dibunuh dan barang ente akan diambil. Ente tadi terlambat delay itu, Allah menyelamatkan ente supaya ente tidak terkena musibah yang lebih besar. Nah, kalau kita renungan seperti ini, maka musibah itu terasa ringan. Sederhana misalnya, tarulah mobil kita, kita baru beli, tahu-tahu dicuri orang. Kita tidak tahu mungkin kalau kita naik mobil tersebut, musibah menimbang kita, mungkin kita ketabrak, atau apa, mungkin mati, atau kita jadi musibah agama, menjadi sombong, menjadi angkuh. Intinya kita positive thinking. Kalau terkena musibah, mungkin Allah ingin menghindarkan musibah yang lebih besar. Dengan demikian, kita akan merasa lebih ringan menghadapi musibah yang kita hadapi. Terima kasih telah menonton!